Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dimuliakan dirahmati Allah ibadah puasa tidak sekedar rutinitas setiap tahun tapi ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat esensial yaitu untuk memperkuat nilai-nilai spiritual yaitu nilai-nilai keimanan untuk mewujudkan ketakwaan sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu merupakan fondasi untuk menjadi orang yang bertakwa artinya orang yang bertakwa tidak lahir tiba-tiba akan tetapi harus melalui proses internalisasi iman dimana iman yang sesungguhnya adalah kata Rasulullah iman itu sudah bukan sekedar hayalan tetapi iman itu mempengkeyakinan dalam hati kemudian diikralkan kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan jadi ada tiga pertama iman itu mengandung unsur keyakinan yang kedua harus diikralkan yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan dan amal diarkar oleh karena itu ibadah puasa salah satu tolak ukur apakah seorang dalam kondisi beriman atau tidak jadi kalau ada orang yang tidak sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa padahal dia dirinya mengatakan orang beriman justru ini imannya diragukan artinya imannya belum sesungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah puasa jadi ada orang yang ibadah puasanya itu di hari pertama kemudian pertengahan dan akhir nah ini namanya puasa orang awam yang tidak mempunyai dasar keimanan yang kuat nah oleh karena itulah Rasulullah mengatakan mengkoma ramadana imanan wahdi sahaban gufirallahu ma takodama min zambih jadi tolak ukur orang yang berpuasanya baik itu adalah didasari atas iman satu yang kedua perundingan perhitungan kemudian yang ketiga dia akan memperoleh satu keuntungan gufirallahu ma takodama min zambih Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sebanyak apapun dosa seorang akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik artinya doa yang tidak mensekutukan Allah nah karena itu para pemirsa hati-hati dengan syirik baik syirik yang tersembunyi yang khafi maupun syirik yang jali yang jelas syirik yang jelas itu misalnya mempertuhankan harta benda kedudukan yaitu syirik yang nyata sekali tapi yang khafi yang tersembunyi ini sering orang tergelincir yaitu merubah ria dia merasa bahwa dirinya hebat kalau tidak dipuji dalam beramal dia tidak mau beramal nah ini hati-hati saudaraku karena apa karena inilah puasa melatih kita untuk apa untuk memperkuat keikhlasan kita untuk memperkuat keimanan kita semoga dengan ibadah puasa ini kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman saudaraku sedang apa pemirsa yang dimuliakan rahmati Allah ibadah puasa ini harus kita jadikan momentum momentum apa momentum untuk mendidik kedisiplinan kita kita ketahui era pandemi COVID itu busuk disiplin disiplin apa menegakkan prokes protokol kesehatan disiplin untuk apa untuk menjaga diri menjaga diri agar apa agar menjaga diri ini tidak tertular oleh COVID-19 dengan cara saya sering mengulang-ulang tiga kewajiban kita itu kewajiban untuk memperkuat iman kewajiban untuk aman jaga jarak aman dan ketiga adalah kewajiban untuk imun nah kewajiban untuk imun ini tidak mudah bapak pemirsa tidak mudah kenapa karena kita harus melatih diri yaitu dengan cara memakan makanan hal yang toyit ya menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh apa namanya pergaulan yang menciptakan keumunan jadi karena itulah saya mengajak terus-menerus para pemirsa dengan lima sehat enam sempurna lima sehat itu pakai masker terus-menerus yang kedua adalah cuci tangan yang bersih yang ketiga adalah jaga jarak aman yang keempat kita berolahraga terus-menerus jangan malas jangan setiap hari kita tidur mentang-mentang puasa itu hadisnya doib gitu siapa yang tidur di bulan puasa itu merupakan amal ibadah yang saya kira ini harus kita luluskan ya nah oleh karena itu yang kelima adalah makan yang halal dan yang keenam kita harus terus-menerus doa dan tawakal kepada Allah mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sekali lagi mengajak kita untuk bebas dari pandemi COVID-19 mengapa? karena lewat ibadah puasa mendidik kita disiplin tidak ada yang paling disiplin kecuali ibadah puasa sama berbuka sama imsak sama-sama untuk sholat berjemaah disiplinnya luar biasa para pemirsa karena itu mari kita tingkatkan disiplin mari tingkatkan kebersamaan mari tingkatkan kepedulian mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa la'allakum tatakun terima kasih para pemirsa mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya semoga kita mendapat pertolongan dari Allah karena pertolongan Allah itu dekat sekali bagi orang yang beriman walafuminkum bila'itafu wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati